Ya, ada El Nino, ada pula yang disebut Lanina. Ini seperti apa sih Bundur Hayati sebenarnya menjelaskan dua fenomena alam ini? Ya, El Nino dan Lanina itu sesuatu yang berkebalikan, Mbak. Jadi kalau tadi saya jelaskan El Nino itu suhu permukaan lautnya tiba-tiba naik di Pasifik Tengah, di daerah Peru, Ecuador sana. Kalau Lanina, dia sebaliknya tiba-tiba turun. Nah, dunia ini kan keseimbangan, bumi ini keseimbangan. Jadi kalau dia turun, di kita naik, di kita hangat. Berarti pasokan uap airnya dari Pasifik ke kita. Nah, di kita yang berberan, yang banyak air. Contohnya Kemarau Basah tahun 2013 dan 2010 dan sebagainya. Itu memang secara seris, secara statistik, historis, biasanya El Nino kuat tahun-tahun yang lalu, 97-2002 gitu, itu diikuti oleh Lanina di tahun berikutnya. Di tahun berikutnya. Jadi siklus gitu keseimbangan ya. Sekarang sudah kering, besok basah gitu seperti itu. Nah, kami antisipasi belum sampai ke situ, belum sampai predisi ke situ, tetapi kita antisipasi untuk selesai El Nino ini, ada kemungkinan 2016 kita mengalami Lanina. Apakah akan ekstrim perbedaannya atau seperti apa, Bu? Karena ini terkait dengan mitigasi bencana lagi gitu ya? Iya, pastinya kalau Lanina kita akan mengalami curah hujan yang cukup tinggi, lebih di atas normal katakan, dan di beberapa tempat banjir kalau tidak baik saluran irigasi dan sebagainya penahanannya. Maksudnya ini bisa dijadikan momen untuk bisa membersihkan saluran-saluran air lah ya, karena diperkirakan di 2016 ada perubahan cuaca yang cukup ekstrim. Oke, Pak Eko, bicara soal beberapa dampak lah ya dari musim kekurangan yang berkepanjangan. Ada krisis air, kemudian juga gal panen, masalah penyakit dan lain sebagainya, kebakaran hutan. Ada koordinasi yang sudah dilakukan oleh BPBD dan juga BNB maksud saya, dengan kepala daerah. Sejauh ini seperti apa, dan program yang akan dilakukan secara bersamaan nantinya seperti apa? Ya, seperti contohnya hari ini di kantor kami juga sedang dilakukan rapat koordinasi pembahasan tentang kekeringan dengan mengundang pemerintah daerah yang terkena dampak itu. Ada beberapa tadi seperti yang sudah disebutkan Gunur tadi, misalnya Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat sendiri, juga wilayah Nusa Tenggara bagian Barat, Nusa Tenggara Timur, nah itu juga apa namanya daerah-daerah yang akan terkena dampak seperti itu. Dan BNBP sendiri untuk membantu ataupun mendamping pemerintah daerah, kami juga sudah siapkan sejumlah dana untuk operasional itu nanti di lapangan, misalnya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya juga kami mendorong pemerintah daerah apa yang mereka butuhkan segera menyampaikan, memberitahukan kepada kami. Sejauh ini apa yang paling dibutuhkan? Ya, sejauh ini misalnya mereka butuh apa itu namanya, tandon-tandon air misalnya seperti itu. Sejauh ini mereka juga memerlukan misalnya ini apa namanya untuk mengatasi kekeringan apa namanya seperti ini untuk wilayah satu kabupaten atau BNBP itu diperlukan berapa ini sih apa namanya misalnya mobil-mobil tenggi misalnya seperti itu. Ataupun kalaupun toh kita harus melakukan modifikasi cuaca seperti itu, kami sudah siap untuk kerjasama dengan BNBPT misalnya seperti itu. Untuk membuat hujan buatan, nah seperti itu. Itu pun juga sudah kami lakukan semua itu. Kalau melihat dari seluruh provinsi di Indonesia ini bagaimana sih menurut Pak Eko, apakah kesiapannya sudah cukup baik untuk dapat menghadapi Almino maupun juga Lanina selama ini? Ya, selama ini persiapan sudah kami lakukan semaksimal mungkin ataupun ada pun nanti. Kalau dari pemerintah daerahnya sendiri Pak, bagaimana? Nah, pemerintah daerah juga sejauh ini kami sudah mengingatkan semenjak dari BMKG tadi memberikan apa sinyal kepada kami bahwa nanti akan terjadi kekeringan untuk beberapa daerah tadi yang kami sebutkan tadi, itu juga kami sudah melakukan koordinasi dengan mereka. Apa yang harus mereka siapkan, apa yang harus kami bantu. Nah, seperti itu Pak. Bu Nur Hayati, kita perlu gambaran yang lebih detail lagi. Anda tadi menyebutkan Pulau Jawa, Bali, NTB, NTT. Untuk Jawa sendiri, yang paling parah terkena dampak dari musim kemarau yang panjang ini, Jawa bagian mana? Atau mungkin daerah lain kalau kita rankingkan gitu ya, seperti apa? Iya, ranking atasnya yang intensitas kekeringan itu Jawa Timur tentunya, Jawa Timur kemudian makin ke Barat, Jawa Barat yang biasanya relatif basah gitu ya, katakan Bogor gitu. Itu ada daerah-daerah yang sebelah timur, bagian Bogor, bagian timur itu dia dari topografinya memang lebih tinggi dan lebih kering dari sekitarnya gitu. Bisa itu, kemudian untuk Jawa Tengah, Gunung Kidul, daerah Jawa Tengah bagian timur, Rembang, Pati, dan sebagainya. Karena banyak juga yang merisaukan ya, bahwa nanti DKI Jakarta jangan-jangan paling parah gitu kekeringannya. Tapi untung tidak ya, tapi ada beberapa provinsi saja yang di atas peringkatnya, Jawa Timur dan juga Jawa Barat. Pantura ya, teman-teman juga Pantura biasanya. Ya, Pak Eko, daerah-daerah yang sudah melapor ke BNPB sejauh ini, mana saja yang katakanlah mengalami krisis air dan lain sebagainya? Ya, tadi sudah kami sebutkan misalnya Jawa itu ada Jawa Tengah, ada Jawa Timur, ada Jawa Barat ya. Kemudian Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Lombok, ada lagi beberapa wilayah yang lain. Ada beberapa, dan sekarang juga kami undang untuk datang ke Jakarta ini untuk membahas masalah itu juga. Artinya dari PMBnya juga sudah cukup proaktif untuk memikirkan apa yang akan dilakukan ke depannya gitu ya. Dan undangan dari kami itu sekarang ada rapat, kita segera kasih tahu mereka, baik lewat telepon maupun lewat SMS, sekarang harus datang ke Jakarta, kita bahas kekeringan. Apa yang ingin dihimbau mungkin Bu Nur Hayati dan juga Pak Eko? Silahkan Bu. Ya, kalau dari sisi BMKG mungkin kami menyampaikan menghadapi kekeringan panjang atau kemarau panjang ini yang kita perkirakan musim hujannya akan mundur, datangnya nanti. Jadi tentunya himbawan masyarakat supaya hemat air, kemudian memperhatikan warning dari, memonitor terus warning atau informasi dari BMKG. Kemudian untuk sektor pertanian, untuk teman-teman petani juga memperhatikan panduan dari kalender tanam dari Balit Bangtan supaya mereka tidak memaksa diri menanam varitas padi gitu ya, atau varitas yang butuh air banyak. Tetapi menyesuaikan dengan kalender tanam sudah ada, kemudian ya mungkin untuk masyarakat DKI misalnya pada umumnya ya supaya kita tidak terekspos dengan udara luar ya supaya lebih banyak di dalam menghemat juga energi ya dari aircon begitu 25 derajat saja di settingnya dan banyak minum ya. Baik, untuk menyebabkan hidrasi ya. Ya, silakan Teko. Iya, barangkali kalau kita bicara masalah kekeringan untuk daerah-daerah yang tadi terdampak tadi, itu kejadian seperti ini bukan terjadi pada saat ini saja. Tapi berulang dari tahun kemarin ya, tahun sebelumnya, itu kondisinya tidak seperti itu. Nah, saya kira belajar dari pengalaman seperti itu, mungkin masyarakat sudah bisa artinya dalam rangka mengantisipasi kekeringan. Kekeringan ini kan sekian bulan, ya seperti itu kan. Nah, apa yang harus dilakukan masyarakat mungkin seperti yang Bunur sampaikan tadi, ya kita mesti harus menghemat air, misalnya seperti itu. Kalau kemarin kita sudah melakukan persiapan-persiapan, misalnya tandon-tandon air, kita sudah siapkan, tanki-tanki air sudah siapkan, ya dipelihara dengan baik. Supaya nanti tahun-tahun berikutnya kita nggak akan, apa namanya, tergopoh-gopoh lagi. Artinya, ini kan harus beli ini lagi, harus beli itu lagi. Nah, itu saya kira tidak efisiennya seperti itu. Pak Eko dan juga Bu Nur Hati, terima kasih atas informasi yang sudah disampaikan. Semoga ini bisa, apa namanya, membuat masyarakat semakin tahu, gitu ya, terkait dengan musim kemarau panjang yang akan mendekati Indonesia. Ya, mendatangi kita lah, atau sekarang sedang terjadi, gitu ya. Oke, baik. Ya, lebih saat segmen dialog kami sudahi, kami akan segera kembali saja, ya.